Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 yang racun sudah dipermak sedemikian rupa seperti madu ini pernah kita sampaikan di beberapa tempat yang sesungguhnya putih itu termanipulasi seperti hitam dan yang sebenarnya hitam itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seperti putih nah maka agar kita benar di dalam melihat kesejatian sesuatu itu maka disini Allah SWT menyatakan jadi kemampuan ketajaman rasa untuk untuk membedakan yang hak dan yang batil itu adalah anugerah dari Allah SWT kepada manusia yang dipersarati manusia itu harus bertakwa sehingga adalah satu garis ya satu garis semakin seseorang bertakwa maka semakin dia meningkat ketajaman spiritualnya ketajaman rasanya itu tentu kita memohon kepada Allah SWT dengan terus menerus Allahumma arinal haqqo haqqo atau kalau kita memohon untuk diri kita sendiri Allahumma arinal haqqo haqqo ya Allah tunjukkanlah kepada kami kepada saya bahwa yang hak itu hak dan terilah kemampuan hati untuk mengikuti yang telah diketahui sebagai sesuatu yang hak tadi dan tunjukkanlah pada saya ya Allah bahwa yang sesungguhnya batil yang hak batil yang sesungguhnya batil di sisimu itu adalah terlihat oleh mata kami sebagai sesuatu yang memang batil dan terilah kemampuan pada kami kekuatan pada kami untuk meninggalkan yang batil itu ini ini satu perangkat bagaimana agar kita memenuhi kualifikasi sebagai seorang yang bertakwa yang diberi software oleh Allah SWT batin kita untuk bisa membedakan dan memilih membedakan dan menentukan sikap mana yang sesungguhnya baik dan mana yang sesungguhnya tidak baik maka kalau bapak-bapak ibu-ibu keluarga kita ingin berkonsultasi tentang suatu petunjuk itu jangan ke dukun pak jangan ke dukun jangan ke orang pintar datangilah orang-orang yang kita yakini orang-orang ini lurus orang-orang ini bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa ini diberi kelebihan oleh Allah dalam ayat ini dalam ayat ini diberi kelebihan oleh Allah ya ja'allakum dia Allah memberikan kepada kalian furkanan pembeda ini yang telah kemarin kita bahas bahwa bahwa sungguhnya orang-orang yang bertakwa selain diberikan ketajaman rasa seperti itu juga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekenap keburukan-keburukan kafir itu ditutup atau ya dilindungi dilindungi oleh Allah dari syai'atikum dari keburukan-keburukan wa ya'allakum kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya dan sesungguhnya Allah itu adalah orang yang adalah zat yang maha memberikan anugerah yang besar demikian di dalam surat al-anfal ayat 29 ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang takwa ini sesungguhnya sedemikian banyak wal-ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun wa ammal ahadithu sekarang kita masuk ke dalam hadis yang yang pertama yang dalam susunan bab takwa ini adalah hadis yang pertama tetapi dalam susunan kitab ini kita ternomori hadis yang ke-69 fal-awalu hadis yang pertama di bab takwa ini dari sahabat abihurairah bahwasannya beliau beliau abihurairah ini menceritakan dengan perkataan perkataannya adalah gila ya rasulullah sallallahu alaihi wassalam ada seseorang yang bertanya kepada baginda nabi sallallahu alaihi wassalam man akhramun nas ya rasulullah siapakah manusia yang paling mulia ya rasulullah kala rasul menjawab atkohum ya ini orang yang paling bertakwa diantara mereka ini memang memang seperti itu jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa dari siapapun ini sangat banyak ayat-ayat maupun hadis yang mendukung keterangan nabi sallallahu alaihi wassalam ini inna akhramakum indallahi atkakum sesungguhnya kalau ini yang berfirman Allah s.w.t sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang memiliki kadar ketakwaan paling tinggi ya semakin tinggi ketakwaan seseorang maka di sisi Allah di mata Allah dia memiliki kemuliaan al-karim mulia dijawab standar oleh nabi sallallahu alaihi wassalam dan itu memang jawaban yang tepat